Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita meluangkan waktu kita sejenak dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dasarkan dari Injil Yohanes 5 ayat 24. Firman Tuhan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara-saudara yang terkasih, orang tentulah senang menerima kepastian. Jika belum pasti, maka ia akan menanti-nanti. Tidak jarang karena tidak pasti, maka menjalani hidup dengan penuh keraguan, kebimbangan, atau bahkan rasa khawatir. Karena itu, banyak perusahaan menawarkan asuransi untuk memberikan jaminan, entah jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, ataupun jaminan hari tua, dengan janji bahwa masa depan konsumen terjamin sesuai produk asuransi yang dibelinya. Namun demikian, sebenarnya hal itu pun masih bersifat tidak pasti, karena masih sangat bergantung pada kondisi perusahaan jasa asuransi itu, dan tentu saja berkaitan dengan kondisi ekonomi yang stabil. Kepada para murid, Yesus juga memberikan jaminan. Ini adalah jaminan yang pasti. Jaminan yang Yesus berikan adalah jaminan keselamatan. Ia berkata, Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Yesus berjanji, Jika kita percaya kepadanya, maka kita akan memperoleh hidup kekal dan tidak turut di dalam hukum dosa. Memperoleh hidup kekal artinya, kita berada dalam relasi yang baik dengan Allah. Dan ketika kita berada dalam relasi baik dengan Allah, kita juga akan berada dalam relasi yang baik dengan sesama. Kedua kondisi itu akan menghasilkan hidup dalam damai sejahtera. Kita tidak lagi hidup dikuasai oleh maut, Namun kita berada di dalam kuasa Kristus yang di dalamnya kita peroleh hidup yang sesungguhnya. Saudara, mari kita memelihara jaminan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Percaya kepada jaminan yang Tuhan berikan, berarti pula kita melakukan apa yang ia perintahkan kepada kita. Di dalam sikap percaya, terkandung pula sikap berserah dan taat kepada seluruh perintah-perintahnya. Mari bersama kita hidup di dalam jaminan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kita akan berdoa. Di akhir doa, Bapak Ibu dapat menambahkannya dengan doa-doa pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapak kami yang mahakasih, kami mengucap syukur untuk jaminan keselamatan yang telah engkau belikan kepada kami. Kiranya kami dapat menjaganya dengan baik, bahkan kami dapat mewartakannya kepada orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang saat ini sedang mengikuti ujian sekolah, yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian akhir tahun, mereka yang sedang berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir mereka di bangku perkuliahan, dan mereka yang saat ini mencari tempat studi. Cukupkan juga kebutuhan mereka, Tuhan, untuk orang tua berkatilah mereka, agar mereka juga dapat memenuhi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Kami berdoa untuk persiapan kontingen Porseni GKC Juklu, dan juga Panitia Porseni Klasis Jakarta bagian Barat, di mana GKC Juklu dan GKC Grokol menjadi panitianya. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan, dan mampukan kami dengan semangat persatuan untuk dapat mengupayakan semua itu dengan semangat sangkol, sinangkol, ingpot, repot. Kami juga berdoa untuk upaya-upaya gereja dalam beribadah dengan damai sejahtera. Gereja-gereja yang mengurus perizinan pembangunan gedung gereja, pembangunan gereja. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang sedang memproses hibah atas tanah mereka. Berkati setiap proses dan kiranya Engkau saja Tuhan yang berkarya atas semua itu. Jika nanti kami akan beristirahat, berkati kami Bapak di dalam istirahat kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.